Kalian berilah kesaksian yang sebenarnya-sebenarnya Jangan mereka ya saks Semakin memanas Parhat Abbas kumpulkan saksi Untuk mempolisikan Hotman Paris Hutapea Steru antara Parhat Abbas dan Hotman Paris Hutapea Semakin panas Dalam kasus video Asusila Parhat Abbas bahkan semakin gencar Menggiring opini dalam upaya Mencebloskan Hotman Paris Kedalam bui Makanya ia mengumpulkan Para kroninya Yang notabene adalah pasukan sakit hati Kasus ikan asin Berikut beberapa Saksi Lewat Unggahan Instagram pribadinya Parhat mengunggah beberapa Orang saksi yang membuat kesaksian Tertulis bermeterai Tentang video Asusila yang dituduhkan Kepada pengacara 30 miliar itu Yakni Hotman Paris Hutapea Dalam unggahan Instagram Pribadi Parhat Abbas Setidaknya ada Dua orang saksi Yang menulis surat pernyataan Bermeterai Guna menguatkan laporan Parhat Atas IG Hotman Paris Dalam surat tersebut Ditulis Akun milik Hotman Paris Dengan sangat jelas Kasus video Asusila ini pun Nampaknya Akan bergulir Kemeja hijau Apalagi Hotman pun Tak tinggal diam Dia dalam minggu ini Berjanji Akan Melaporkan Balik Para Pelapor Berikut saksi-saksinya Yang telah Dianggap Pendiskreditkan dirinya Dalam unggahannya Parhat Abbas Menyampaikan Alhamdulillah Dukungan saksi-saksi Ibu rumah tangga Dari kota Bandung Memberi kesaksian Mendukuh Pelaku Video Asusila Dihukum berat Tulis Parhat Abbas Di Instagramnya Dalam video Yang diunggah Oleh Parhat Tersebut Para saksi Dari kasus Video Asusila Berkumpul Disana terlihat Pula Ada Berbiku Malasari Kasus video Asusila ini Mencuat Lantaran Parhat Menuding Hotman Parish Mengunggah Sebuah video Asusila Di Instagramnya Namun Tak lama Video itu pun Lenyam Hotman Tak tinggal diam Ia secara tegas Membantar Tuduhan Yang dilayangkan Kepadanya Oleh Parhat Abbas Bahkan Hotman Mengaku Bahwa Ponsel Pintanya Sempat Hilang Di Bali Tapi Jawaban Hotman Tak menjadikan Parhatabas Legawa Malah Hampir Tiap hari Dia mengunggah Opini Yang menggiring Hotman Biangkero Dan Mengupload Video Asusila Tak tanggung Tanggung Presiden Dan Kapolipun Tito Karnaviar Kena sentil Atas Masalah Ini Melihat Ulasi Parhat Kadang Masyarakat Dan Netizen Bertanya Apa Dasarnya Atas Unggahan Dan Laporan Parhat Tersebut Benarkah Parhat Abbas Melaporkan Ini Karena Mewakili Atau Representasi Masyarakat Indonesia Seperti Yang Ia Sering Dengung Dengungkan Atau Karena Perasaan Sakit Hati Karena Kalah Dalam Kasus Ikan Asin Atau Karena Segedar Mencari Sensasi Yang Tentunya Akan Mendatangkan Rejeki Bagi Dia Oke Semua Itu Hanya Kalian Tentunya Yang Lebih Tau Guys Terima Kasih Telah Menonton Jangan Lupa Subscribe Yuk Bye Bye Lupa Lupa Terima kasih telah menonton